Rayanza sempat dirawat di rumah sakit karena virus, Raffi Ahmad puji sikap Rafathar jaga sang adik. Putra kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad sempat alami demam selama 3 hari hingga harus dirawat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter, Rayanza alias Cipung alami radang paru-paru. Setelah dirawat secara intensif oleh para dokter, kondisi Cipung akhirnya membaik dan diperbolehkan pulang. Raffi Ahmad ucapkan terima kasih pada masyarakat Indonesia yang telah berdoa untuk kesembuhan Cipung. Hal itu diungkap Raffi Ahmad saat membawakan program FVP bersama Irfan Hakim dan Empok Alpa, Selasa, 10 Oktober 2023. Terima kasih untuk satu Indonesia yang sudah doain Cipung ya, berkat doa satu Indonesia juga Cipungnya cepat recovery, cepat sembuh dia, kata Raffi. Pria berjuluk Sultan Andara tersebut juga memuji sikap Rafathar yang setia menemani sang adik. Rafathar juga dia sigap nemenin adiknya terus, beber Raffi. Kakak siaga, timpal Irfan Hakim. Raffi Ahmad menduga Rafathar tak tega melihat kondisi Cipung. Terlebih selama sakit mata Cipung terus berair seakan sedang menangis. Karena gak tega kali lihat adiknya, kan matanya berair terus, sambung Raffi. Dalam sebuah video di YouTube Rans Entertainment beberapa waktu lalu, Nagita Slavina mengungkap penyakit yang diderita Cipung. Dari hasil Rongen, Cipung didiagnonas terkena adenovirus. Yakni virus yang menyerang sistem imun manusia hingga menyebabkan demam hingga flu, katanya adenovirus. Itu apa sih? Tanya Irfan Hakim. Dikatakan Rafi, virus tersebut menyerang paru-paru seperti ispa. Pria kelahiran 17 Februari 1987 itu tidak bisa memastikan apa penyebab Cipung terkena adenovirus. Namun ia menduga virus tersebut berasal dari faktor polusi udara hingga tertular dari orang lain, seperti ispa gitu loh, jadi paru-parunya diatuh. Terkena virus mungkin dampak udara terus juga ketemu banyak orang. Terus mungkin orangnya bawa virus apa? Pungkas Rafi. Sebelumnya, Rafi sempat mengabarkan Cipung mengalami panas tinggi hingga 40 derajat. Setelah bercerita kepada warganet terkait kondisi Cipung, ayah dua anak ini lantas meminta dua kesembuhan. Kasihan deh Rayanza lagi sakit, Rayanza lagi mau dibawa ke rumah sakit sekarang, ucapnya, dikutip dari video live Instagram akun Rafi Nagita 1717. Panasnya sampai 40 derajat, coba, gimana ya? Kata dokter masa mau dirawat, lanjutnya. Bahkan di sela-sela latihannya, Rafi menyempatkan untuk menghubungi sang istri untuk ikut memantau kabar Cipung. Sayang mana Rayanza? Tanya Rafi pada Nagita Slavina alias Gigi. Disebutkan Gigi, putranya sempat menjalani rondin paru-paru di rumah sakit. Itu lagi di rondin jerit-jerit, di rondin dulu paru-parunya, jawab. Gigi. Merasa khawatir, Rafi kemudian menanyakan sakit apa yang diderita Cipung. Emang sakit apa sih Cipung tuh? Tanya Rafi lagi. Ditegaskan Gigi, saat itu dirinya belum tahu secara pasti soal sakit Cipung. Sebagai seorang ibu, Gigi pun sampai merasa bingung hingga cemas. Gak tahu, kalau tahu emah aku gak senewan beneran deh, jawab Gigi. Selain itu aktor sekaligus presenter Rafi Ahmad membagikan kabar terbaru terkait kondisi putranya, Rayanza Malik Ahmad. Diketahui, putra bungsu Rafi Ahmad yang kerap di sapa Cipung itu sempat dirawat di rumah sakit. Rayanza dikabarkan mengalami demam hingga 40 derajat. Namun, di tengah kesibukannya, Rafi selalu menyempatkan menemani Cipung yang sedang sakit. Anak gue udah lumayan, kata Rafi dalam tayangan Youtube Trans 7 Official. Rafi pun menyampaikan ucapan terima kasihnya. Terima kasih telah menonton!